KPU Provinsi Maluku Utara menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK kepada akuntan publik untuk dilakukan audit kepatuhan. Apakah mereka patuh atau tidak sehingga hasilnya akan dipublikasikan oleh KPU. Seperti inilah proses penyerahan secara simbolis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK masing-masing pasangan calon. Kepada akuntan publik yang berlangsung di ruang rapat kantor KPUD Provinsi Maluku Utara Senin siang kemarin. Penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing calon kepada akuntan publik sehingga dalam waktu 14 hari ke depan terhitung Senin kemarin untuk dilakukan auditor kepatuhan dalam penggunaan batasan yang telah ditetapkan dan selanjutnya hasil akan diserahkan kembali ke KPUD untuk diumumkan. Selain itu dalam auditor tersebut jika ditemukan ada pasangan calon yang tidak patuh maka ada sanksi sesuai dengan pelenggaran yang dilakukan bahkan bisa didiskualifikasi. Per orang yang tidak bisa dibeli dari Rp75 juta apakah patuh atau tidak kemudian apa benar atau tidak itu saja yang diaudik oleh akuntan publik. Nah sekitar ada jurnisnya pedoman dari KPUWRI dan saya kira seluruh akuntan publik itu saya kira kerja-kerjaannya pasti profesional sesuai dengan apa nama bidangnya yang dilakukan. Jika tidak patuh, sudah pasti ada sanksinya, ada sanksinya. Jadi yang dia audit itu bukan manipulasi, urusan lain. Yang dia audit ini laporan penggunaan dan penerimaan dana kempanye itu saja. Iya sesuai dengan ketentunya berlaku, apakah ada sanksif ada dari dana asing atau tidak. Asansinya macam-macam. Nanti kita kan sebelum kita keluarkan sanksif kan teknologi masyarakat yang banyak. Bisa disqualifikasi, yang paling beratkan disqualifikasi. Yang paling beratkan disqualifikasi. Yang paling beratkan digugurkan walaupun dia sudah terpilih sekalipun bisa di disqualifikasi. Sebelum ditetapkan sebagai pesan calon terkiri. Karena sebelum menetapkan pesan calon terkiri, hasilnya itu sudah terima. Iqbal Arsad, Ainews melaporkan.